yo what's up guys dan kita sekarang udah di tempat kedua ya dan bisa dijelasin Pak nih tempat apa ini ini di belakang kita ini bendungan karanggondang bendungan karanggondang yang konon ya bukan konon tapi memang kenyataannya memang sering beberapa kali memakan kurban ya nah ini coba nanti teman-teman dari layar ireng ini Mas Afrik Mas Hakim dan Mas Adini dengan kemampuan mereka untuk membuka mata batinnya mereka kemudian kalau ada yang nanti berkomunikasi ya kita persilahkan tapi nanti diamati ya Mas jadi yang hadir disini apa saja nanti kamu sambil menceritakan langsung aja ada yang masuk baru nanti kita sama-sama apa kolaborasi aja dalam apa dalam menyampaikan ke penonton jadi pemirsa biar tahu misalkan ada yang masuk untuk dia mau ngomong apa temen-temennya misalkan gimana kamu langsung ngomong aja ya di sana ada apa mau apa penampakannya kayak apa ngomong aja ya kalau ada yang misalkan kalau ada yang misalkan yang masih ada yang mau buka mata batin lagi yang tapi dengan kemampuan yang temen-temen layar ireng punya gitu enggak kayak galang tadi dibantu langsung aja biasanya ya dengan apa yang mereka olah selama ini jadi latihan spiritual yang mereka dihalami sendiri jadi untuk mengkonsentrasikan mereka ya baca kunci masing-masing langsung masuk aja ini nih bayang gak Pak bisa ketularan nggak takutnya gitu tularan langsung aja langsung kayak biasanya ke belakang langsung gini deh langsung minta ke seder minta pekah lebih pekah lagi tarik nafas langsung masih ketularan belum tahu nanti kita lihat kita lihat perkembangan oke apa yang mau ini ada yang masukin ada yang mau komunikasi apa yang harus saya ngarep sampai ke ayah sampaikan aja oke jeneng musuh apa jeneng musuh oke aku gak mau nyebutkan nama ya ini berarti perwujudan apa ini gue yang tahu kelalap nengkene apa yang kelalap ke oh iya 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 apa orang-orang seneng oh iya dudukkan sana itu dudukkan sana kok bisa emang nyalain gue yang masukin ini yang apa namanya yang biasa disebut apakah orang-orang yang menyebut orang Jawa yang masukin itu dia yang suka menenggalamkan menenggapkan orang-orang yang ada di sini kayakEneng juga untuk itu asli itu emang nyesalti yang banyak yang pindah dulu sebelah shelves jadi ada di sini duduk yang melahyu jadi orangnya size itu ya dia posisinya di sebelah dari yang aliran yang dari timur jadi dia gak mau terlalu lama mungkin ya bagaimanapun sebetulnya kan tadi kita hanya ngundang kalau mau masuk-masuk tapi sebetulnya ini ingin melihat flashback ke belakangnya tapi dia gak mau malah mencoba masuk katanya dengan korban-korban yang disini ini gak suka nah gak sukanya kan aneh ya ini kan wilayahnya manusia jadi pendungan itu satu bangunan yang dibuat manusia untuk mencukupi kebutuhan manusia untuk pertanian jadi sebetulnya bukan kuasanya dia seperti itu tapi ya kenyataannya dia merasa memiliki ya memiliki tempat ini kemudian mengganggu orang yang mandi disini jadi tadi di dalam ngeronta juga minta keluar ya ini Mas Adi kan sudah belajar sudah cukup lama hampir dua tahunan ya Mas Adi jadi mungkin gak bisa bertahan lama karena energinya kan tetap dilawan oleh kerajaan diri dia jadi gitu fenomena trends atau kerasukan itu memang bisa disengaja atau tanpa sengaja nah dengan orang yang memang berlatih kayak media wirit mau amalan ataupun mungkin dengan teknik pernafasan itu bisa hanya energi dia kemudian bisa mengendalikan supaya tidak seluruhnya masuk atau menguasai pikiran yang melakukan magnet ini tadi gitu ya oke itu coba tangkapannya Mas Afek sama Mas masih ada silahkan bisa diintrogasi mari kita introgasi sempat sempat melihat sempat melihat oke ditanya ternyata ada gini ada siapakah gerangan Assalamualaikum 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 saya hakim itu ha iya hakim itu eh apa oh aku serta sampean aku saran menitik jalanan Mas Teguh iya oh ya Allah Mas Teguh ah amit sewu ya Mas aku ngerti jalanan dudu Mas Teguh karena insya Allah Mas Teguh sudah apa dalam wilayah alam yang padang dalam kekuasaan apa kusti Allah sudah rahmatnya kusti Allah dengan musibah yang terjadi itu mungkin beliau sudah diringankan jauh tapi mungkin tambahan korin atau mungkin ya yang pingin bantu kek tak anggap mas teguh ya ya kembian saya SMA karaku ya kakak kelas tuh ya nah ceritanya jenang bian kok bisa kejadian sampai mas padahal bian jenang pingin masuk TNI ya nah kok bisa dikono pas latihan, oh latihan renang oh latihan renang, kulang renang tuh mas oh pak nulung konsol, pak nulung konsol yang tenggelam jadi beliau justru mau menolong temannya tapi beliau, kok terus akhiri jenang nangisah nggak? oh nangisah nangisah oh nangisah nangisah oke yang bantah resopo sih mas ayo nangisah mas teguh masih ngerti ya nangisah apa? nangisah oh nangisah cedak nangisah nangisah oh iya mbak Santi oke mbak Santi kalau lihat video saya ya sorry ya mbak agak mengungkap luka lama ya maaf jadi tujuannya sebetulnya ya ini teman kita yang bersimpati pada almarhum oke jadi kutu hati-hati ya mas nangisah ini ya merasa hadus-hadusan ya wong dudung gua nih gua hadus kok ya ini pak renang ya nang kolam renang misalkan pak apa anu ya berarti nangkono ya oke eh nanturnuhun mas informasi ini eh monggo panjen dengan keluar dari apa yang kepenak keluar dari tindak eh sudah cukup informasinya ya oke oke coba Akin di dito ke DW silahkan rasa diparek ya oke eh 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 tempat tempat ya ngakunya yang datang ini kakak kelas saya dulu jadi tahun berapa yang 96 an uh udah lama ya tahun 96 an kakak kelas saya menjadi korban di jembatan apa bendungan ini Beliau sebetulnya cukup serdas Aktifis pramuka juga Kemudian belajar renang Dan ternyata musibah Beliau mau nolong temannya yang tenggelam Kemudian malah beliau sendiri yang akhirnya menjadi korban Nah, dari tangkapan itu Informasi tadi sudah terjadi Menguat memori lama Tapi Mas Afek yang tidak dimasuki Ternyata tadi sempat melihat beberapa tangkapan ya Mas Jadi ini terbuka mata batinnya Yang disaksikan dulu Mas Afek Berdiri di dekat Dupai ya Di dekat Dupai Kita saman ini Mas Afek ditanya detail apa yang dia lihat Ini dulu Mas Afek ini semi indigo ini Jadi sebelum ketemu saya Memang sering ngalami Ini gara-garanya keselakaan Jadi Kebentur ya Mas Afek Kebentur Akhirnya kepala ini kebentur Terus Ini buka Jadi kayak indigo Alhamdulillah setelah beberapa kali latihan Latihan-latihan Bisa mulai mengontrol Jadi kalau dia ingin lihat Ya bisa Tapi kalau tidak Ya nutup Alhamdulillah Jadi Itu makanya Tadi memang sengaja Untuk melihat Nah apa yang dilihat Boleh dan Cerita Dewi Mas Afek Tadi kan Mas Adi sama Mas Akim Tadi kan sempat berkomunikasi Secara langsung Mas Afek Tidak dirasuki Tapi bisa Menjelaskan Apa yang Mas Afek Rasakan Tadi kan saya Berdiri Untuk Konsentrasi Untuk Apa Kita melihat Yang saya rasakan Ada yang menemani saya Di dekat Dupa Tadi Orangnya putih Putih Cewek Tapi cewek Apa cowok Selamat menikmati